musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda online ku lagi pada ngapain nih siang-siang gini kalau bunda evi mah hari ini pengen ngebagiin video lagi tentang aktivitas bunda evi dong di rumah biasalah ya bunda ibu-ibu rumah tangga dengan segala keribatan di rumah dengan segala aktivitas yang tiada habis-habisnya tiada henti-hentinya dan pekerjaannya itu-itu saja tapi tetap disyukur ya karena Allah sudah memberikan kita kesehatan memberikan kita banyak nikmat bahkan pekerjaan yang selalu terulang seperti ini setiap hari itu juga adalah nikmat dari Allah terutama nikmat sehat yang masih Allah berikan kalau tanpa kesehatan maka semua pekerjaan rumah jadinya terbengkalai tidak ada yang ngerjain kalau misalnya bunda sakit makanya apapun yang kemudian hari ini bisa kita syukuri sebagai salah satu nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita disyukuri saja ya bunda nikmat makan nikmat sehat nikmat bisa melihat nikmat bisa menghirup udara nikmat bisa bersama dengan keluarga disyukuri semuanya deh insya Allah akan berkah dan menjadi penguat untuk kita beraktivitas setiap hari oke bunda aktivitas kali ini tuh bunda Evi berbagi video lagi tentang aktivitas rumah mengambilin jemuran setelah balik dari tempat kerja bunda Evi tuh lihat kayaknya rada-rada menghujan gitu ya makanya bunda Evi garcep mengambilin cucian yang tadi bunda Evi jemur pagi tadi sebelum berangkat kerja dan vlognya sudah tayang ya kali ini tuh banyak cucian yang bunda Evi ambil ada pakaian Oni juga pakaian bunda Evi dan pakaian Baby L oke deh setelah pengut-pengutin pakaian ada kakak Naila datang ngajakin bermain bunda fikir-fikir jadi refreshing juga nih setelah seharian di tempat kerja dan pulang harus ngeberesin rumah mau refreshing sedikit dengan kakak Naila kita mau bermain congklak yuk bunda ikuti terus kegiatan kita jangan bosan-bosannya kali ini tuh pengen bermain bersama dengan kakak Naila Baby L bunda main congklaknya menggunakan biji merah yang biasa Baby L gunakan bermain yuk bunda diikuti sampai akhir tonton sampai akhir ya jangan bosan-bosan dengan video kita ya aktivitas bermain anak-anak itu jangan dianggap sepele ya bunda terkadang kita itu merasa santai kalau misalnya anak-anak sudah bermain dengan sendirinya atau dengan temannya atau tanpa kita sadari sebenarnya anak-anak itu pengen ngajak kita bermain tapi karena kita sibuk atau kita merasa gak penting lah silahkan main sendiri saja yuk bunda ubah pola pikir kita bahwa menemani anak bermain itu jauh lebih penting dibanding menyelesaikan pekerjaan rumah ya karena apa tumbuh kembang anak-anak itu kan tidak selamanya dia akan bersama dengan kita dia akan punya lingkungan sendiri dia akan punya hobi sendiri jadi selama dianya ngajakin kita main yuk temani anak-anak bermain ini juga mengasah dan meningkatkan hubungan erat antara ibu dan anak ayah dan anak walaupun hanya sekedar bermain conglak seperti ini makanya lihai-lihai lah melihat anak-anak kita kebutuhannya apakah dia ingin bermain sendiri atau bahkan dia ingin bermain dengan kita apakah dia ingin bermain dengan temannya apakah dia ingin bermain di luar rumah atau pengennya bermain di dalam rumah tentunya dengan pengawasan ketat ya bunda tapi ingat bahwa kedekatan kita tidak akan pernah terbentuk dengan anak apabila kita tidak mengupayakan dekatnya kita dengan anak oke lanjut setelah bermain beberapa menit tadi dengan kakak Naina bunda Evi itu kan seperti yang di video sebelumnya bunda Evi bilang bahwa pengen food preparation karena hari pasar pekanan tapi kali ini belanjanya tidak banyak cuma sedikit saja dan pengen food preparation lauk pauknya sayur-mayurnya tidak sempat di ini ya tidak sempat di food preparation karena waktunya tidak memungkinkan hari ini itu so sibuk dengan anak-anak nemenin baby L ngajakin baby L selalu ngajakin main pengen keluar jalan jadi yang sesempatnya saja bunda Evi buatkan video yaitu lauk pauk yang hari ini bunda Evi beli 2 kg di pasar lauk pauk ikan itu ada 2 kg dan juga beli tempe serta beli tahu persiapan sepekan kalau misalnya tidak cukup ya nantilah kita tambah-tambah dengan menu yang lain karena sepikir-pikirnya bunda Evi ini tidak cukup untuk sepekan paling beberapa hari mungkin 4 hari karena memang kita di rumah banyak orang dewasa jadi ini tidak banyak menurutku dan kebiasaannya memang tidak seperti ini biasanya kita belinya 4 kg 5 kg dan kali ini cuma 2 kg karena stok di pasar itu kan bunda Evi ke pasarnya setelah pulang kerja kan ya siang-siang gitu pasar sudah mau tutup pasar mingguannya dan stok penjualan ikannya itu sudah tidak terlalu banyak sudah ada beberapa yang pulang jadi bunda Evi itu beli seadanya saja setidaknya adalah untuk satu persiapan untuk pekan depan itu bisa aman sedikit lah apapun kalau ada yang bolong-bolong bisa dikambal ketika kita pergi ke pasar harian sudah tidak kekejar waktu makanya tidak bisa beli semaksimal seperti biasanya beli ala kadarnya saja dan tiba di rumah juga tidak bisa yang food preparation bagaimana bagaimana sayur-mayur yang tadi bunda Evi beli juga tidak sempat di food preparation kalau misalnya food preparation off-nya sih yes tapi kalau misalnya pengen video ini jadinya tidak sempat lagi karena BBL itu lagi rewa-rewa pengen ajakin main ini lah lagi aktif-aktif dan ini tahu yang tadi bunda Evi beli bunda Evi masukkan ke wadah kemudian ditambahkan dengan air ada ini harganya Rp10.000 tadi di pasar itu bunda Evi habis Rp210.000 untuk lauk pau sayur mayur belanja perbawangan juga tempe dan tahu gitu dan tadi beli kue juga buat nenek kemudian dikirim ke seberang kuenya tidak 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 dan setelah food preparation lauk bunda Evi melanjut nemenin anak-anak aji karena ini sudah menjelang sore waktunya mereka ngaji gitu ya bun aduh maaf nih ada suara motor yang lewat riwoh ya dubbingnya karena di samping rumah itu kan jalan ya dan kendaraan lalu lalang lalang mohon mohon maaf ya bun apabila terganggu pengen diulang aduh ribet lah ya emak-emak pengen ngulang dubbing aduh jadi galau sendiri oke deh bun lanjut saja ya mohon maaf dengan suara motor yang tadi lanjut bunda Evi itu nemenin anak-anak ngaji karena sudah menjelang sore jadi mereka ngaji dulu hari ini ada beberapa yang izin ada tiga orang dan sisanya ya tetap ngaji seperti biasanya walaupun ada yang izin yang lain tetap jalan untuk mengaji ngajinya mereka itu semangat banget setiap hari jadi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat juga menyusikkan waktu bunda Evi sebenarnya kalau misalnya bunda Evi pulangnya lambat dari tempat kerja dan rasa-rasanya capek banget gitu ya jadinya gak sempat lagi anak-anak ngaji di rumah bunda Evi biasanya minta mereka ngaji di rumah mereka masing-masing tapi sesempatnya bunda Evi itu maksudnya mengupayakan ya walaupun ya mungkin kadang lelah tapi sebisanya bunda Evi itu upayakan mereka ngaji setiap hari karena sayang kalau misalnya ada waktu yang kelewat itu buat mereka ya seharusnya mereka sudah bacaannya sudah sampai dimana sudah bisa berpindah tempat tapi karena gak ngaji jadi yang pindah lagi ya Masya Allah menemukan anak-anak seperti mereka yang rajin ngaji ya bersyukur saja ya gak ada yang uring-uringan gitu ngajinya gak ada yang perlu dipukul sama orang tua dimarahin sama orang tua ingat dulu waktu masih kecil tuh kadang gitu ya kadang malas-malesan ya dapat cambukan deh dari orang tua tapi hari ini anak-anak pada rajin ngajinya Masya Allah Semoga bisa segera selesai ngajinya menyelesaikan bacaan-bacaannya dan lancar semua bacaan Al-Qurannya hingga mereka dewasa dan tidak tidak lupa dengan bacaan Al-Qurannya amin ya roh berhalangin tentunya kalau bisa pintar ngajikan orang tua juga senang ya Insya Allah kedepan itu Bunda Efi pengen ngajarin mereka menghafal Al-Qur'an juga sebari Bunda Efi juga ngafalin Al-Qur'an kan bukannya Bunda Efi bisa ngafal enggak tapi maksudnya Bunda itu pengen ngafalin Al-Qur'an juga makanya lingkungan menghafal Al-Qur'an semoga kondisional untuk anak-anak Insya Allah dan pekerjaan emak-emak enggak ada habisnya ya Bund setelah beraktifitas di awal tadi ambilin cucian nemenin si kakak Naila bermain dan BBL ngajiin anak-anak lanjut lagi kita mau lipat-lipat pakaian yang tadi Bunda Efi ambil cuciannya sudah kering makanya Bunda Efi pengen lipat-lipat segera biar enggak numpuk-numpuk lagi dan ada abad yang datang BBL itu lompat-lompat karena ngeliatin cicak di dinding gitu dan Alhamdulillah abadnya sudah pulang kerja BBLnya senang tentunya lihat abad pulang hari ini abad cepat pulang ya lumayan lah seperti kemarin ya kadang juga itu abad pulangnya jam 5 kadang jam 6 kalau misalnya ada pekerjaan dadakan yang harus diselesaikan tapi Alhamdulillah hari ini cepat pulang Bunda Efi itu pengen minta abad bakar-bakar ikan kalau misalnya enggak capek enggak lelah gitu ikan yang tadi Bunda Efi beli di pasar pengen dibakar karena sudah lama ya abad minta untuk dibelikan ikan tongkol anak ikan tongkol gitu anakan gitu ya untuk dibakar tambahkan bumbu kemudian dibakar abad suka makan itu makanya dia itu udah lama request tapi baru tadi Bunda Efi kepikiran kasihan ya abad lama-lama sudah minta tapi belum dibuatkan gitu makanya hari ini pengen minta abad bakar ikan supaya makan malam kita nanti adalah ikan bakar gitu loh bun dan kita sudah ada di penghujung video pengen ucapin terima kasih banyak dulu buat bunda-bunda online ku yang sudah mampir dan buat bunda-bunda yang baru mampir juga terima kasih banyak mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata di video ini serta salam kenal juga ya buat bunda-bunda yang baru mampir baru menemukan video ini dari bunda Efi yang tinggal di Suruako Kebupaten Luwut Timur ibu satu anak yang tinggal di atas perairan Danau Matano dan buat bunda-bunda online ku yang sudah selalu mampir tanpa kalian apalah arti dari video-video bunda Efi yang sangat sederhana ini aktivitas harian seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di desa terima kasih ya bun-bun terima kasih bunda-bunda online ku semuanya dan cukup sampai disini dulu ya cuap-cuap kita insyaallah kita akan bertemu lagi di video berikutnya jangan bosan-bosan mampir ya bunda dan dadah bye-bye bunda-bunda online ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da-bunda da-bunda selamat menikmati